Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam kalian semua Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya Bertemu lagi dengan saya, sebentar Kok ini gelap ya bos? Coba kita terangin dulu ya Wah, mantap Semakin cerah seperti hidup saya yang semakin hari semakin cerah ya Kemarin saya sudah membuat video tentang unboxing alat KWH kalibrator ya Mungkin kalian penasaran nih, gimana sih cara pakai alat kalibratornya itu Untuk kita pakai untuk mengukur error KWH energi Nah, penasaran seperti apa? Mari kita lihat di video selanjutnya ya Jadi di sini saya akan pakai simulator Ini dari Hioki ya Ini untuk simulator CM38601 Dan untuk bebannya di sini saya pakai hair dryer ya Ini hair dryer ini saya beli di online Ini kalau di dusnya ini sih Dia sampai 600W Wah, ini lumayan gede ya 500W Jadi ini nanti kita coba lihat Di sini yang kita siapkan tentunya ada main unit Kemudian ada test lead Kemudian ini sensor untuk sensing LED-nya Kemudian clamp untuk arusnya ya Nah, di sini ada kabel power-nya Sebenarnya ini kita tidak perlukan kabel power Karena si alat ini akan langsung mengambil sumber listrik Dari beban yang kita ukur Seperti itu Dan kemarin saya sudah buka ya Kalau alat ini itu tidak memiliki baterai Di dalamnya Jadi tidak ada terminal baterai Walaupun di sini ada slotnya Tetapi di dalam sini tidak ada terminal baterainya Jadi dia menggunakan External power dari KWH meter Atau beban Atau dari colokan ini ya Kabel power Oke, di sini kalau kalian tidak tahu Cara mengukurnya seperti apa Di buku manual ini sudah dijelaskan juga ya Ada di sini Jadi ya, kita tinggal mengikuti saja ini caranya kayak gini Ya, buku manual ini cukup membantu lah Untuk kalian mempelajari Gimana cara pakai alat ini Oke Koneksinya kayak gini aja Cukup simple ya Ini klaimnya Ini ada arah dari arusnya Jadi kita harus sesuaikan dengan arah arusnya Itu kemana Akan arusnya ke sini Oke Kemudian kita pasang Voltek terminalnya Ini karena saya pakai banana Jadi tidak perlu pakai Konektor lagi Mungkin kalau di lapangan Kalian membutuhkan Konektor Cepit buaya Atau Yang tusukan Dan yang paling penting Ini ya Sensor ini Ini sensornya Wah Bagus banget lah pokoknya Ini kita pasang Kita paskan Si sensor ini Sensinya Ke LED Oke Ditempelkan aja nih Sudah sekali Nah kalau sudah Kita senyokin aja alatnya Ingat ya Karena ini kita pakai terminal Atau kita pakai sumber dari Beban Kita ini ke Wall terminal ya Disini ya Oke Oke Alatnya sudah nyala Oke Disini ada input Konstantal Bisa lihat ya semua Disini Ini kita aturnya Biar gampang Kita pakai sensing aja Disini Nah kalau kalian mau Ngubah konstantanya Bisa tadi tekan set Kemudian disini Kalian tinggal ketik aja nih Mau konstata berapa Misal 7200 Atau Misalkan 900 Juga bisa Nah gitu Kalau ngapus Kalian pencet F5 Ini sebenarnya tombolnya Agak lumayan rumit sih Kalau pertama kali pakai ya Tapi lama-lama juga Bisa kok Oke Kalau kalian mau nambahin angka Tinggal dikasih aja nih Saya sesuaikan dengan KWHM yang saya punya Kemudian enter Kemudian Nah ini untuk kelas KWHM yang kita pakai Ini saya pakai disini itu Kelas 1 ya Aduh maaf nih Saya buka dulu Nah ini kelas 1 ya Jadi KWHM itu punya kelas-kelasnya sendiri Itu kita sesuaikan aja nih Sama kelasnya Oke Langsung aja nih Saya ngelakkan beban ya Jadi dia ini otomatis Merecording ya Nanti dia akan bunyi Ketika si LED-nya ini Berkedip Oke sekarang Saya langsung menyalakan aja bebannya Nah disini bisa terukur ya Ada arus Daya aktif Daya reaktif Kosti Frekuensi Dan lain-lainnya Dan disini itu Errornya Errornya berapa persen Kemudian disini itu yang sudah terbaca Jadi dari sini Akan ke sini Dan seterusnya Dia muter Ketika LED-nya menyala Alat ini akan berbunyi Seperti tadi ya Ada bunyi Seat Seat Kayak gitu Bikin disini bisa dilihat Nah Dan disini errornya bisa ya Disini Terukur 16% ya errornya Kita bisa tekan Save Kalau misalkan mau nyimpan Nah Saya matikan Nah disini kalian Bisa ubah nih Sesuai yang kalian mau ya Dengan pakai keypad ini Misal disini Ini sebelumnya sudah saya ganti ya Coba satu Dan seterusnya Ya kayak gini lah Kalau sudah Di Save Nah untuk melihat hasil datanya Tekan query Nah disini Ini sekarang tengok 12 Nah ini yang Ini kemarin saya coba Kita enter Nah ini hasilnya Ya 16% Selain itu juga dari Fungsi Dia juga memiliki fungsi yang sama Seperti Kalau Hemantar Hioki Dia ada Bisa mengukur Tegangan Arus Daya aktif Daya reaktif Kemudian Ada juga harmoniknya disini Tadi saya lupa bilang Dia juga bisa melihat harmonik Kemudian bisa melihat Waveformnya Untuk gelombangnya Nah ini harusnya Kalau mau melihat Untuk waveformnya Ini kita Ketika pengukuran Misal saya nyalakan Pengukurannya Nah Misalnya kayak tadi ya Nah Seperti ini ya Nah misalnya kita mau melihat harmonik Ini nomor 3 Harmonik Oke Ini tenangnya 20% ya Nah seperti itu Cara pakai alat kabelator Dari GDTX ya Cukup mudah kan ya Jadi ya sama sih Kita kan mengukur daya ya Karena itu KWH Jadi kita mengukur daya Kita Mengukur tegangannya Kemudian kita mengukur arus Dan kemudian Biarkan alat itu bekerja Untuk menghitung Rasio error dari KWH meter Terlebih Dia sudah memiliki sensor Untuk sensor cahaya ya Jadi Itu akan lebih akurat Untuk mengukur Rasio error dari KWH meter Nah untuk selanjutnya Saya akan membuat video Tentang gimana Cara mengukur rasio error KWH meter Dengan menggunakan Tang ampere Yang bisa mengukur KWH meter Dan juga dengan Cara manual Dengan perhitungan Ditunggu aja ya Video selanjutnya Oke Mungkin cukup sekian dari saya Jangan lupa untuk komen di bawah Kalau ada pertanyaan Ataupun ada kritik dan saran Dan jangan lupa untuk Like dan subscribe channel kami Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Salam Radio Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya